Halo selamat datang lagi di channel saya tenra service oke teman-teman apa kabar teman-teman sekalian di manufa merada semoga dalam keadaan sehat-sehat ya oke teman-teman sebelum kalian menonton video saya yang satu ini tolong dibantu klik tombol like subscribe share dan komentar sebanyak-banyaknya oke teman-teman selamat menonton video saya satu ini cek yuk oke teman-teman teman-teman semua kita lanjut lagi ya teman-teman di sini kali ini aku mau sharing teman-teman Bagaimana cara kita untuk mencabut dan memasang konektor handspray ya teman-teman dibuat PCB HP kebanyakan teman-teman handspray sekarang kalau di smartphone sekarang itu kan dibuat bagian bawah ya untuk handspray nya ya terutama di HP Android itu handspray nya masih memakai handspray yang ini model input jack ya tapi kalau kalau HP HP yang kekinian sekarang kebanyakan sudah pakai ini ya kabel jumper type C teman-teman tapi ini masih banyaklah yang menggunakan konektor handspray jadi sini kita sharing bagaimana cara mencabut dan memasang konektor handspray jika memang konektornya sudah harus diganti teman-teman seperti biasa yang harus dipersiapkan itu PCB holder kemudian loop soler soler biasa soler blower kemudian tima pasta pincet soler wik ya teman-teman ya Nah di sini seperti biasa kita olesi dulu vlognya ke setiap kaki-kaki konektornya ya supaya timanya cepat melunak teman-teman Hai kali ini kita lebih banyak buat ini ya sharing tutorial ya teman-teman terus satu teman-teman pemula yang ingin mencoba di dunia service ya teman-teman ini adalah dasar-dasarnya teman-teman jadi kita harus apa posisi menjepitnya itu harus pas ya supaya enak gitu ya jadi posisinya tepatnya itu kan seperti ini kan agak susah ya teman-teman ya memposisikan supaya PCB PCB holder ini pas gitu ya jadi paskan aja kaki konektor yang mau kita cabut kita buat di bagian atas gitu ya Nah gitu teman-teman ini kan hanya untuk ngolesin vlognya aja nggak apa-apa sebenarnya bisa aja ya ini kita olesi lagi di bagian bawahnya ya ini untuk teknik dasar aja memang kita harus lengkap ya teman-teman ya jadi setelah kita olesi vlognya harus kita posisikan benar-benar lagi ya PCB apanya PCB nya supaya kita enak nanti mencabutnya ketika di blower ya teman-teman ini kita zoom kan ya Hai nah ini lebih jelas lagi ini kan posisinya belum pas ini masih tampak bagian bawah jadi kita bisa ubah lagi balik ke atas itu dia pin konektornya Nah setelah ini sudah oke baru kita panasin di sini saya menggunakan blower tetap menggunakan blower yoa 858 yang tipe kabel teman-teman Nah di sini saya langsung eh langsung buat setelan di suhu 350 ya teman-teman di tiga setengah angin satu saya buat di tiga setengah angin satu itu udah nah sebentar aja teman-teman ya nggak terlalu lama karena memang pinnya cukup pendek ya sebenarnya konektor yang spri ini nggak panjang Nah kemudian setelah itu kita bersihkan lagi bekas tima di bagian itu di bagian pin yang ini yang ada di jalur ya kita bersihin lagi tima-timanya menggunakan solder wik ya Hai jangan lupa solder wiknya itu dikasih plug dulu biar lebih gampang untuk angkat timanya Hai tuh harus benar-benar bersih ya tima-tima bekas yang lama yang bawaan pabriknya teman-teman karena memang lebih-lebih cukup lama ya mencairnya tima bawaan PCB dari pabriknya daripada tima pasta yang akan kita pakai nanti oke ini sudah bersih ya dikit lagi di bagian sebelah kirinya nah ini sudah sudah kelihatan ya teman-teman sudah tembus kalau udah tembus sih udah oke ya udah bisa nah sekarang tinggal kita bersihin lagi ya kita bersihin lagi itu agak-agak bengkok ya PCBnya dilurusin dulu nah setelah ini baru kita cuci lagi pakai thinner ya bekas-bekas floknya biasa cuci lagi pakai thinner jadi teman-teman pemula jangan dilupakan ya eh cek standarnya itu solder blower itu di sebelah kiri tangannya sambil menekuk seperti siku sikunya itu menempel di meja ya supaya blowernya tidak gemetaran gitu ya biasa untuk pemula baru-baru kalau udah suhu pasti udah biasa ya tapi kebanyakan dan para senior pun menyarankan seperti itu ya teman-teman karena memang itu teknik yang harus kita lakukan nah sekarang kita waktunya mengolesi tima pastanya kita olesi di setiap lubang ininya ya lubang-lubang pin yang di jalur karena kalau nggak ada flok pakai tima biasa juga bisa teman-teman ya kalau teman-teman mau gunakan tima tima yang ukuran lebih kecil ya supaya enak ya di ukuran 0,2 mili saya disini ada tima kecil tima biasa mau ukuran 0,2 mili terrecommended dia teman-teman untuk kita lakukan nyalur-nyalur konektor ya habis ini saya lebih suka menggunakan tima pasta ya karena udah menggunakan blower teman-teman oke lepaskan lubangnya jika sudah pas langsung kita mau dikasih pluk lagi nggak apa-apa ini saya kasih pluk dikit lagi langsung kita blower tetap seperti tadi ya suhu di tiga setengah kemudian setelan angin di satu nah nanti kalau sudah terbiasa teman-teman sekalian pemula pasti dirasa-rasa saya sudah yakin pasti timanya udah cair gitu ya teman-teman karena tima ini tima pasta ini kan di setiap apanya pasti ada titik didihnya ya di suhu berapa gitu kalau yang punya saya ini kan tima pasta mekanik suhunya di 183 derjat ya teman-teman suhunya tapi kan kadang-kadang blower itu tidak selalu stabil ya teman-teman suhunya jadi memang kita harus punya feeling harus rajin lah satu dua tiga kali mungkin tidak cukup mungkin bisa salih sampai lima kali baru lancar nah sini sudah oke kita bersihin dulu atau kita lihat bagian bawah jika bagian bawahnya belum ini belum rafi timanya bisa ditambah menggunakan soldar biasa aja teman-teman kebiasa masih ada sisa-sisa tima-tima pasta ya ini coba kita bersihkan dulu kalau untuk bagian atas sudah oke timanya sudah rapat ya kemudian yang harus diperhatikan di bagian bawahnya teman-teman nah nah itu dia bisa dilihat kan masih ada ini timanya belum betul-betul rapat coba kita bersihkan kita tambahin lagi timanya teman-teman sekalian supaya benar-benar koneksinya baik ya nah untuk yang ini kan agak susah jepitnya nah itu dia kita tambah timanya ya supaya kerja apanya supaya timanya benar-benar sempurna ya kakinya menempel kuat ya itu kita tinggal nambah yang dikit-dikit aja oke kemudian di sebelah satunya lagi itu juga harus kita tambah timanya jadi begitulah prosesnya teman-teman sekalian ya bagaimana cara kita mencabut dan memasang konektor handsfree untuk pemula teman-teman beginilah kira-kira sharing yang bisa saya bagikan semoga perampat ya bagi teman-teman saya pemula dimana pun berada terima kasih tetap dukung channel saya ini dan jangan lupa di klik subscribe dan bunyikan loncengnya jika teman-teman ingin mendapatkan video saya yang terbaru ya semoga perampat sharing ini walaupun sederhana akhirnya bisa berguna bagi teman-teman pemula sekalian di luar sana terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya salam dari saya Tenda Service bye bye